Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat struktur prosedur di dalam database meskiel sebelum kita mulai untuk melakukan pembuatan query nya barangkali kita perlu dulu melihat atau mereview bagaimana sih sebenarnya struktur kode dari struktur prosedur ya kalau kita ingin membuat struktur kode dari struktur prosedur kalau kita lihat di dalam di dalam modul praktikum yang kita jadikan referensi ini ya dari teknik komputer jaringan kalau kita lihat disini kita mengawali pembuatan query itu dengan perintah create ya kemudian yang di selanjutnya ini or replace ini adalah opsional boleh ada boleh tidak sebenarnya kemudian di awali atau di dilanjutkan ya dengan perintah prosedur kemudian diikuti dengan nama prosedurnya apa seperti itu kemudian setelah nama prosedur ini kita bisa membuat atau menginisialisasi bahwa kita memberitahukan ya bahwa prosedur ini itu bisa menikmati parameter-parameter apa saja ya dan tipenya apa saja gitu kalau kita tadi kalau kita di video sebelumnya sudah memberitahukan bahwa parameter dalam start prosedur itu ada dua jenis ya secara umum ada yang in dan ada yang out nah setelah prosedurnya sudah ditetapkan kemudian kita bisa mulai untuk mengelompokkan query-query yang akan ada di dalam prosedur ini dimulai dengan perintah begin kemudian ditutup dengan end nah query-query yang ini kita gabung atau kita kelompokkan dalam satu prosedur itu kita masukkan di antara begin dan end-nya seperti itu barangkali seperti itu ya struktur dari pembuatan prosedur bahwa kita bisa mulai barangkali ngoding atau membuat query-nya dalam database kita menggunakan interface dari BPM admin tapi sebenarnya kita akan menggunakan query juga jadi SQL-nya saja yang kita gunakan ya pen UI-nya untuk studi kasusnya kita masih pakai kasus minimarket dengan saat ini kita punya tiga table ya produk-produk lockdown transaksi kemudian kita bisa mulai dengan memilih SQL disini kita bisa ngoding ya atau membuat query-nya yang perlu kita lakukan pertama adalah karena di struktur prosedur itu bisa menyimpan satu atau dua lebih query maka kita mesti memberitahukan ke dalam DBMS ya jadi misalnya ada semi kolon di tengah-tengah struktur prosedur itu itu bukan akhir dari query-nya ya bagaimana caranya kita mesti buat yang namanya delimiter ya seperti ini nah ini kita tutup di bawah kemudian kita kasih tahu ini delimiternya seperti ini ya kemudian bisa kita mulai query-query prosedurnya misalnya perintah pertama untuk membuat stop prosedur kita mulai dengan create kemudian diikuti dengan kata prosedur ini juga sudah ada auto complete ya atau suggestion word untuk kita gunakan kalau kita pakai PHP admin kemudian kita buat create prosedur diikuti dengan nama prosedurnya apa misalnya saya ingin namakan prosedurnya itu ambil data produk ya ambil data produk gitu kemudian kita buat penerima parameternya parameternya cuman di video awal ini atau contoh pertama ini kita nggak pakai parameter tweet dulu ya kita kosongkan parameternya kemudian baru kita mulai kita kasih tahu ini begin dan endnya ya seperti ini nah diantara begin dan endnya ini baru kita masukkan query-query yang ingin kita simpan ya atau kita eksekusi salah satu contoh untuk contoh dasar barangkali kita bisa tampilkan data misalnya select bintang from produk ya seperti ini jadi ini contoh melakukan select dari tabel produk jadi sebenarnya kita bisa eksekusi select juga ya langsung di SQL terus kenapa harus diambilkan prosedur ya ini sebagai contoh saja sebenarnya pada pada prakteknya ini bukan cuma sekedar select ya kita melakukan insert update dan seterusnya cuman di sini kita memperlihatkan dulu nih bagaimana caranya bikin prosedur dengan contoh sederhana yaitu melakukan select saja dulu seperti itu nah ini bisa kita eksekusi misalnya ya saya copy dulu supaya kita punya template code nya ya ktctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctct saya reload, nanti kita akan punya satu 3 folder disini namanya start procedure ini bisa kalau kita expand ya kita akan lihat salah satu start procedure yang sudah kita buat yaitu adalah ambil data produk, seperti itu nah kalau kita ingin menggunakan start procedure ini gimana caranya ini typo lagi ya, nama nama start procedure nya typo, bisa bisa di ini sekalian saya kasih lihat ya, bagaimana kalau misalnya saya mau menghapus start procedure ini karena typo kita hapus saja misalnya ya, cara menghapus start procedure itu bisa kita lakukan dengan perintah drop procedure seperti ini, kemudian diikuti dengan nama start procedure nya ya karena ini typo kita hapus, hanya al build data produk, misalnya ya, nah ini bisa kita eksekusi untuk menghapus start procedure nya go oke nah ini kalau kita reload prosedure nya sudah hilang nah kita bikin ulang lagi yang tadi ini karena sudah saya copy, maka saya bisa langsung edit saja namanya ya ambil nah, file nya hilang seperti itu, nah saya eksekusi lagi oke, saya reload kembali oke, kita punya prosedure yang sudah benar ya namanya ya seperti itu, nah selanjutnya bagaimana caranya menggunakan prosedure ini ya di dalam kasus kita ini meski L sebenarnya cara penggunaannya ini juga ada sudah ada di bagian bawah ya jadi kita bisa menggunakan call perintah call nah ini bisa langsung kita eksekusi lewat jendela SGL dengan cara call diikuti dengan nana prosedure yang ingin kita gunakan yaitu ambil data produk misalnya ya kemudian kurung-kurung biasa ya tutup kurung dan buka dan tutup kurung kemudian di semicolon disini sebenarnya kita bisa mengirimkan data cuman saat tadi kita membuat start prosedurnya itu kan kita start prosedurnya seperti ini ya ini tidak menerima data sama sekali maka kita sebagai pengguna start prosedur tersebut ya tidak perlu juga memasukkan parameter ya jadi bisa langsung dieksekusi saja ini jadi call kemudian diikuti dengan nama start prosedur kemudian kita go nah inilah hasilnya ya jadi dia menjalankan perintah select bintang from produk jadi ya ditampilkan saja data produknya seperti itu kemudian ini contoh start prosedur yang tanpa tanpa parameter kemudian bagaimana kalau misalnya kita membuat parameter misalnya saya mau lihat data produk yang id-nya 6 gitu saya tidak mau lihat semuanya tapi yang 6 saja misalnya ya saya mau yang 6 saja nah ini bisa kita buatkan prosedur baru misalnya ya jadi dari sampai sini saja ini kita bisa lihat ya bahwa start prosedur itu menyederhanakan perintah ya yang harusnya saya tulis select bintang from produk kita tinggal bilang ambil dekat produk saja itu sudah mengsekusi nah kalau misalnya kita mau tambah where lagi ya select bintang from produk where id produk sama dengan 6 nah ini bisa kita sederhanakan juga atau kita kelompokkan dalam satu prosedur yang namanya nanti ambil data spesifik ya misalnya atau ambil satu produk misalnya ya kita namakan start prosedurnya nah gimana caranya kita bisa buat query yang sebenarnya agak mirip dengan query yang tadi ya seperti ini ini saya sudah copy kemudian kita tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan misalnya namanya adalah ambil satu produk nah seperti ini jadi satu saja jangan semuanya ya kemudian kita kasih tahu di dalam parameternya ini kita harus menerima satu inputan misalnya saya mau ambil produk berdasarkan apa kalau di data produk ini kan kita punya beberapa kolom ya nah kolom yang paling tidak mungkin ada samanya adalah id produknya maka kita bisa pakai id produk ini sebagai parameter misalnya nah di di dalam start prosedur kalau kita lihat contoh di contoh query yang ada di dalam modul praktikum yang kita jadikan tujukan ya itu ada beberapa jenis yang harus kita masukkan sebagai satu parameter yang pertama misalnya kita harus masuk namanya nama nama parameternya itu apa kemudian ada mode nya mode ini bisa dibagi dua atau dibagi tiga yaitu ada in out dan in out kemudian data type nya data type nya itu apa yang masuk nah contohnya misalnya kalau di meski l untuk bikin stop position itu diawali dengan tipenya dulu look atau mode nya apakah dia in atau out seperti itu kemudian kita masukkan nama parameternya misalnya saya namakan ini sama saja dengan nama kolonnya boleh tidak juga tidak masalah ya kita bedakan saja misalnya id 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 barang boleh misalnya seperti itu kemudian kita kasih tahu bahwa ini adalah integer karena produk ya integer ya seperti itu intinya jangan sama dengan nama kolom yang sudah ada saja ya jadi kalau misalnya disini kita sudah pakai edit produk disini kita bedakan ya misalnya jadi id barang atau id saja juga boleh seperti itu kemudian untuk langkah selanjutnya kita kasih tahu ini select nya bukan lagi form produk biasa tapi kita pakai where kemudian diikuti dengan perintah misalnya ya diikuti dengan perintah filtering jadi id produknya kita filter sama dengan id barang jadi seperti ini nah ini kenapa kita bedakan supaya bisa kelihatan kalau saya namakan id produk disini disini jadi produk nanti kita menghindari masalah saja jangan sampai ada yang bertrok ataupun juga tertukar dan lain-lain jadi kita bedakan saja seperti itu kita save dulu saya copy ya biar bisa dijadikan template kemudian di go ini namanya ambil satu produk misalnya kita go kemudian saya refresh lagi phpmyadmin nah ini sudah ada ambil satu produk kemudian saya bisa eksekusi contohnya misalnya dengan call ambil satu produk kemudian saya masukkan parameternya misalnya saya mau lihat id produk ini kan kita punya id produk 5 atau 6 misalnya saya mau lihat data ke 6 ya itu adalah uc gitu ya ini saya eksekusi misalnya go nah itu data produknya hanya 6 yang tampil kalau saya mau lihat yang ke 5 tinggal diganti saja query-nya nah ini indomie kalau saya mau lihat yang 1 kebetulan datanya tidak ada ya harusnya sih kosong nah itu kosong seperti itu jadi ini contoh ya bagaimana kita bisa mengambil satu data di dalam tabel produk gitu nah sekarang kita sudah memahami jadi bagaimana struktur mengambil satu produk ya atau membuat store procedure pada dasarnya tanpa parameter kemudian kita juga sudah belajar membuat store procedure dengan parameter nah yang belum kita coba adalah bagaimana jika kasusnya kita punya store procedure dengan beberapa query dan ada 2 parameter yaitu parameter in dan out nah ini kita ingin membuat contoh kasus yang ingin kita ambil adalah untuk menghitung total barang yang kita miliki atau total barang yang sudah terjual jadi kita ingin tahu ini stop ini stopnya ada berapa kemudian kita gabungkan dengan berapa yang sudah ada di dalam transaksi ini masih kosong barangkali bisa kita isi dulu ya misalnya kita isi ID produk Indomie kita beli dengan jumlah 20 kemudian totalnya misalnya 10 ribu ini dummy saja kemudian tanggal hari ini misalnya 8 gitu kemudian kita beli lagi untuk Indomie jumlahnya misalnya 10 lagi 10 ya kemudian misalnya ini harganya 5 ribu dummy lagi ya kemudian dibeli tanggal 9 gitu ya kita go oke jadi kita punya 2 pembelian dengan jumlah 20 10 kemudian di produk juga kita punya stok 70 kalau di total sih hasilnya 100 ya cuman kita tidak mau menghitung manual kita akan menghitung dengan menggunakan start procedure gimana caranya kita bisa membuat satu start procedure untuk menghitungkan ya untuk menghitungkan berapa sih total aset sebenarnya yang kita miliki dan sudah terjual terkait dengan satu produk gitu misalnya ya nah ini contohnya bisa kita lakukan dengan delimiter kita bikin satu prosedur misalnya kita namakan prosedurnya itu total aset ya atau hitung barang ya hitung barang gitu kita kasih tahu inputnya adalah ID barang yang ingin kita hitung jumlah laku dan stop yang tersedia kemudian kita kasih tahu juga di belakangnya ini integer boleh kita kasihkan parameter boleh juga tidak sebenarnya barangkali kita kasih saja 11 kemudian outnya ini kita kasih tahu juga misalnya total sama dengan berapa gitu ya boleh total produk atau total saja boleh kita kasih tahu ini boleh integer juga atau decimal juga boleh kita kasih integer saja total barang tidak mungkin ada komanya tidak ada barang 1,5 pasti bulat 1,2 dan seterusnya kita bisa pakai integer saja kemudian apa yang bisa kita lakukan di dalam prosedur yang baru ini kita bisa deklarasi beberapa variable jadi misalnya kita bisa deklarasi yang pertama kita declare adalah jumlah jlm stok barang misalnya stok produknya ini yang belum laku stok belum laku saja belum laku jadi kita kasih tahu ini adalah integer 11 misalnya kemudian kita bikin lagi satu variable penampung jumlah stok sudah laku sdh laku kita nanti akan tampung hasil query penghitungannya di dalam variable ini kemudian langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita menghitung jumlah barang yang ada di dalam produk dan juga jumlah yang sudah laku di dalam transaksi kita hitung dulu yang ada dalam produk misalnya saya bisa bilang select sum untuk menghitung semua yang ada di dalam produk untuk stoknya ini sebenarnya tidak perlu di sum juga tidak masalah kalau produk dia karena dia kan tidak mungkin ada data yang sama kalau di dalam produk jadi kita bisa bilang stok saja stok nama kolomnya apa ya stok produk ya select stok produk seperti ini intu kemudian kita kasih tahu ini jadi intunya itu ke dalam intu nama variable yang kita buat yaitu jumlah stok belum laku kemudian kita kasih tahu ini from mana from table apa ya from table produk yang where nya adalah id barang jadi kita stop where id produk equal to id barang nah ini yang pertama jadi caranya untuk memasukkan data ke dalam variable ini adalah kita pakai intu seperti itu kemudian cara yang kedua atau tahap yang kedua adalah kita select dari tabel transaksi jumlah lakunya jumlah laku misalnya kita simpan dalam field jumlah maka bisa kita namakan disini select jumlah intu stok sudah laku seperti ini kemudian from transaksi kemudian where id produknya sama dengan id produk ya ya seperti ini kemudian bisa kita keluarkan dengan cara disini kan kita sudah punya parameter total ini sebagai out total ini bisa kita ambil jadi seperti ini total kemudian kita set jadi kita kasih tahu set di depan set total sama dengan jumlah stok yang belum laku oh ya jangan lupa ini jumlah ini ini kan kalau kita lihat di transaksi jumlah dalam satu barang itu bisa beberapa ini ada 5 ini juga ada 5 ada 2 data harusnya kita jumlahkan juga dua-duanya jumlah pembeliannya caranya itu kita harus zoom beda kalau di produk produk yang untuk id 5 satu saja maka tidak perlu kita zoom tapi kalau jumlah dalam tabel transaksi ini harus disoom karena bisa lebih dari satu row atau lebih dari satu baris data jadi kita zoom seperti itu ini hampir lupa kemudian apa yang bisa kita lakukan set total sama dengan jumlah stok belum laku plus jumlah stok yang sudah laku seperti ini nah dengan cara seperti ini ini total akan keluar ya akan keluar sebagai hasil nantinya barangkali bisa kita save saya copy dulu siapa tahu ada yang salah atau kurangnya masih kurang saya copy untuk bisa ditimpelkan lagi kalau kita berbagi saya copy go oke sudah dibuat dengan nama hitung barang nah sekarang kita bisa uji coba kalau kita ingin memanggil parameter dengan 2 variable atau 2 parameter kalau kita ingin memanggil stop prosedur dengan 2 parameter in dan out caranya kalau di meski l itu bisa kita lihat di bawah ya jadi kita simpan out nya itu pada sebuah variable dengan perintah add seperti ini baru kemudian kita select nanti di belakang ini bisa kita coba misalnya call nama variable nya tadi adalah apa ya hitung barang jadi call hitung barang seperti ini kemudian kita buka parameternya kemudian kita masukkan data id 5 ya karena kita ingin tahu berapa total data yang kelima gitu 5 kemudian kita inisialisasi variable yang akan menampung out nya kalau kita tadi lihat cara bikin kita kan ini ada out total nah ini bisa kita simpan dalam hasilnya dalam sebuah variable kita dengan cara membuat add misalnya total seperti ini kemudian tutup ini sebenarnya sudah bisa dieksekusi seperti ini tapi hasilnya tidak akan keluar karena kita tidak menampilkan hasilnya gitu ini kita cuma call saja contohnya saya eksekusi jalan tapi tidak ada hasil caranya supaya ada hasil maka kita bisa select total untuk ditampilkan seperti ini kemudian kita go lagi nah totalnya adalah 100 dari mana ini yang ke 100 dari produk ini data terbaru dari produk adalah stoknya 70 kemudian yang sudah laku ada berapa ini ada 20 plus 10 ini total 30 30 plus 70 sama dengan 100 nah kalau yang UC gimana kalau kita edit ini data UC itu kan ID nya berapa 6 6 kemudian kita tampilkan lagi misalnya select add total yang misalnya seperti ini kemudian kita go oke nah seperti itu dia ya 0 karena sorry data hitung barang 0 karena belum ada datanya di dalam tabel transaksi kalau kita mau coba data ke 6 maka bisa kita isikan dulu misalnya kita beli 10 saja total dan sejak ya kemudian hari ini 5 gitu jadi dia 0 karena tidak dapat data dalam tabel transaksi jadi untuk UC ini ada 10 di dalam tabel transaksi kemudian kalau dalam tabel produk dia ada 40 total total 50 ya coba kita eksekusi lagi select add total oke kita go oke 50 nah itu baru didapatkan ya dia baru mendapatkan hasilnya kurang lebih seperti itu bagaimana caranya kita membuat stop procedure di contoh contoh tadi ini kita sebenarnya melakukan apa namanya kita melakukan pembuatan stop procedure dengan selek selek saja sebenarnya kita juga bisa membuat stop procedure untuk kebutuhan insert untuk kebutuhan update dan seterusnya mungkin saya berikan contoh untuk update misalnya saya membuat stop procedure untuk update jadi jangan sampai kita mengira bahwa stop procedure itu hanya untuk keperluan selek selek padahal tidak kita bisa melakukan update dan seterusnya misalnya kita membuat stop procedure untuk mengupdate stop kita bisa buat delimiter saya kasih contoh satu saja kemudian create procedure misalnya update stock seperti ini kemudian kita kasih tahu ini id barangnya yang mau di update stock dia integer 11 boleh kita kasih tahu kemudian stock baru ya stock baru sama dengan misalnya ini juga ini 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 bukan stock baru ya tambah tambah stock tambah seperti ini kemudian kemudian dia integer misalnya integer 11 oke kemudian kita bilang begin dan kita kasih tahu n delimiter juga kita tutup ya delimiter kemudian kita kasih tahu nih update produk set stop produk ya sama dengan stop produk plus stop jumlahnya ya stok tambah seperti ini where id produk equal to id barang ya seperti ini nah ini kita kasih tahu nih update jangan update ya tambah saja kalau update kan bisa berkurang bisa bertambah tapi ini kita mau tambah saja gitu nah update produk set stock produknya sama dengan stock produk yang lama ditambah dengan stock produk yang akan ditambahkan where id produk sama dengan id barang oke ini bisa kita eksekusi kemudian bisa kita panggil ya dengan cara ini kita panggil tambah stock tadi dia meminta dua ya jadi id barang dan stock tambahnya berapa oke contoh kasus misalnya saya mau tambah stocknya untuk uc dari 40 menjadi 50 ya misalnya maka kita bisa eksekusi dengan memanggil call tambah stock seperti seperti ini kemudian kita masukkan yang pertama ada id nya 6 untuk uc kemudian data yang kedua adalah berapa jumlah yang ini ditambahkan misalnya saya mau tambah stock 10 gitu bisa saya eksekusi kemudian saya go oke hasilnya jalan atau tapi memang tidak ada hasil ya karena kita tidak memerintahkan untuk mengeluarkan hasil sama sekali tapi kalau kita lihat hasilnya di produk ini saya refresh nah itu sudah bertambah jadi 50 kurang lebih seperti itu dan kita juga bisa membuat untuk insert jadi misalnya data kolom pertama data kolom kedua data kolom ketiga sebagai in semua dan seterusnya saya kira seperti itu untuk tambah mungkin saya juga bisa buatkan satu contoh untuk insert misalnya saya buatkan satu satu stop procedure misalnya kita bikin lagi delimiter ini contoh berikutnya kita tutup jangan lupa delimiternya seperti ini kemudian kita kasih tau create tambah produk kemudian kita kasih tau misalnya in apa-apa yang harus diisi misalnya nama produk harga dan stok ini nama kemudian harganya kemudian stok ini kita definisikan ini integer sorry nama itu varchar jadi kita kasih tau batasnya 255 misalnya kemudian ini harga BRG saja jadi kita kasih prefix atau bukan prefix ekor di setiap inputnya untuk harga dia in juga tipenya kemudian harga itu parameter dia integer barangkali jadi integer 11 top juga dia in dia tipenya juga integer 11 kemudian kita bikin kemudian di end seperti ini apa yang bisa kita lakukan kemudian kita bisa insert insert into produk kemudian kita kasih tau file bagaimana saja yang diisi namanya nama produk kemudian harganya kemudian stoknya apa valuesnya valuesnya adalah yang pertama adalah nama barang sorry ini tidak perlu ya jadi langsung saja nama barang seperti ini PRG sorry kemudian harga PRG atau barang kemudian yang terakhir adalah stoknya jadi stok underscore BRG seperti itu kemudian titik koma nah ini bisa kita eksekusi misalnya jadi 3 ya nama barang harga dan stok nah ini mungkin saya belum tau apakah error di nama atau tidak apakah kita harus kasih string seperti ini atau boleh tanpa apa namanya kutip kita coba saja kita go ada yang error di end nya jadi kita tidak memberitahukan kita mau create apa ini jadi ini saya tambahkan create prosedur jadi tadi kita bilang create tapi tidak tahu apa ini prosedur trigger dan seterusnya jadi kita kasih tau dulu bahwa kita mau bikin prosedur untuk tambah barang ini saya copy kemudian kita eksekusi ulang oke tambah produknya sudah jalan dengan 3 parameter input nama barang harga dan stok kalau kita mau coba berarti tinggal di eksekusi ini call bisa kita lihat dulu di dalam tabel produk ini kita punya 2 data indomie dan usi kita akan tambahkan kecap misalnya call nama stot prosedurnya adalah tambah produk jadi kita panggil saja tambah produk kemudian namanya adalah kecap kemudian data selanjutnya misalnya stoknya 100 atau harganya ini ya 1000 stok 100 misalnya nah ini kita tambah go oke tidak ada error sih pesannya ya nah ini coba kita lihat hasilnya di sini apakah data kecap itu masuk atau tidak nah itu dia ya sudah masuk jadi seperti itu bagaimana kurang lebih kita bisa melakukan pembuatan stop prosedur di dalam meski L jadi tadi sudah kita coba ya bagaimana kita bisa membuat stop prosedur sederhana untuk select saja kemudian kita juga bikin stop prosedur untuk melihat satu data dengan satu parameter ya kemudian kita juga membuat stop prosedur untuk dengan dua parameter ya dengan parameter in satu kemudian parameter out juga satu kemudian tambah produk ini dengan jadi tidak dalam stop prosedur itu bukan cuma soal select select ya tapi juga bisa dengan insert kemudian tambah stock juga ya kita pakai update tadi jadi seperti itu kurang lebih barangkali apa yang bisa saya perlihatkan tentang stop prosedur bagaimana kita bisa manipulasi table dengan menggunakan stop prosedur jadi contoh-contoh yang tadi yang saya perlihatkan salah satunya barangkali untuk hitung barang ini kita memperlihatkan bahwa intinya dalam stop prosedur itu kita bisa melakukan lebih dari satu query jadi boleh saja disini saya melakukan select kemudian di bawahnya saya melakukan insert kemudian di bawahnya saya melakukan update bisa saja seperti itu tergantung basisnya oke barangkali seperti itu apa yang bisa saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih